selamat menikmati di bulan-bulan Hijriyah dan dia juga termasuk daripada salah satu bulan bulan yang Allah SWT haramkan perbuatan maksiat di bulan-bulan tersebut dan melipat gandakan dosa orang yang berbuat maksiat di bulan tersebut Allah SWT berfirman sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah SWT itu ada 12 terdapat dalam kitab Allah ditetapkan sejak hari Allah menciptakan langit dan juga bumi di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang haram maka janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya bulan Muharram ini bulan yang mulia karena Allah SWT menyandarkan bulan ini kepada zatnya yang mulia zatnya yang agung dimana Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Dhar Al-Ghifari RA dimana Abu Dhar ini mengatakan malam yang seperti apakah yang baik itu dan bulan seperti apakah yang utama maka Nabi SAW mengatakan sebaik-baik malam adalah pertengahannya dan sebaik-baik bulan adalah bulan Allah yang kalian namik dengan Al-Muharram naam bulan ini mulia di sisi Allah SWT sehingga Allah SWT juga mengaitkan beberapa hukum dengannya di antaranya yang telah kita sebutkan di dalam ayat tadi Allah SWT melarang seseorang untuk berbuat zalim di bulan-bulan haram yang mana bulan-bulan haram itu di antaranya adalah Al-Muharram naam kezaliman itu dilarang oleh Allah SWT dimanapun dan kapanpun waktunya akan tetapi keharaman atau ma'asiat yang dilakukan oleh seseorang di bulan-bulan haram itu jauh lebih besar keharamannya dan lebih berat dosanya dibanding kezaliman-kezaliman ma'asiat-ma'asiat yang dilakukan di selain dari bulan Muharram Allah SWT berfirman maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut yaitu bulan-bulan haram termasuk di dalamnya adalah Al-Muharram kemudian hukum yang lain yang dikaitkan dengan bulan yang mulia ini adalah berpuasa di bulan-bulan tersebut ketika Nabi SAW ditanya atau ketika Nabi SAW menyebutkan tentang puasa yang utama setelah puasa Ramadhan beliau mengatakan puasa bulan-bulan Muharram Nabi SAW mengatakan ya afdolus siyami ba'da Ramadhan siyamu syaharillah al-Muharram sebaik-baik puasa setelah Ramadhan adalah puasa di bulan Allah yaitu bulan Muharram kemudian di bulan Muharram ini ada hari-hari yang sangat ditekankan sekali bagi kita untuk berpuasa di dalamnya yaitu hari kesepuluh dari bulan Muharram ini yang dikenal juga dengan hari Ashura Nabi SAW bersabda siyamu yawmi Ashura ahtasibu alallah ayyukafirasanat latiqablahu puasa hari Ashura maka saya berharap Allah SWT akan menghapus dosa-dosa satu tahun yang telah berlalu naam ini di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang puasa Ashura ini Ashura ini adalah hari di mana Allah SWT telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejuran Fir'aun ketika orang-orang Yahudi ditanya oleh Nabi SAW tentang hari ini hari Ashura ini maka mereka mengatakan ini adalah hari yang baik hari di mana Allah SWT telah menyelamatkan Bani Israel dalam rakyat lain telah menyelamatkan Nabi Musa dari musuhnya maka Nabi Musa pun berpuasa di hari itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT kemudian Nabi mengatakan kami lebih berhak untuk mentaati Nabi Musa mengikuti Nabi Musa daripada kalian maka beliau pun berpuasa di hari tersebut dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa ini di antara bentuk puasa Ashura yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan juga yang dianjurkan di bulan Muharram ini selain Ashura untuk berpuasa di dalamnya kita juga dianjurkan untuk berpuasa satu hari atau satu sebelum Ashura atau satu hari setelahnya Nabi SAW ketika diberitahu bahwasanya orang-orang Yahudi mereka mengagumkan hari ini dan berpuasa di hari Ashura maka Nabi SAW mengatakan kalau saya masih ada sampai tahun depan maka pasti saya akan berpuasa satu hari sebelumnya yaitu hari ke-9 yang dikenal juga dengan hari Tasua maka dianjurkan bagi kaum Muslimin untuk berpuasa selain puasa Ashura juga dia bisa menambah dengan satu hari sebelumnya yaitu Tasua atau kalau dia tidak mendapatkan satu hari sebelumnya maka dia juga bisa menambah satu hari setelahnya karena tujuan atau hikmah yang paling utama daripada disyariatkan satu hari sebelum Ashura dan ataupun satu hari setelahnya dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan di bulan yang mulia ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan berpuasa di dalamnya dan juga diberikan taufiq ala Allah subhanahu wa ta'ala untuk menikalkan maasiat-maasiat di dalamnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala termasuk semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiq kepada kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh